selamat menikmati nah tau apa itu sinusitis sinusitis itu sangat mengganggu saat kita di pagi hari bangun tidur, kita harus keluar ingus jadi seperti orang flu sebenarnya itu bukan flu cuma dia karena adanya infeksi di area sinus ini di area sinus ini itu sekitar sini itu ada penumpukan cairan atau penumpukan lendir sehingga itu sangat mengganggu kita di saat kita udara dingin kita mulai bersin-bersin atau kita kena debu, kita juga bersin-bersin namun saat udara mulai panas kita kembali lagi normal jadi kita tidak akan bersin lagi itulah disebut dengan sinusitis dan itu sangat mengganggu sekali nah rempah apa saja yang dipakai untuk mengobati sinusitis disini saya akan tunjukkan ya ini bahannya sangat mudah dan simple cukup dengan 3 bahan saja sinusitis itu 2 hari sudah sepuh dan kita tidak perlu lagi apa ini merasakan kayak flu setiap hari setiap pagi setiap udara dingin kita tidak akan merasakan itu lagi karena ini sudah saya coba karena saya sudah terkena sinusitis lama ya mulai dari kecil saya pun juga harus memakai obat alergi dan saya juga kalau tidak harus memakai masker karena saya kan hidupnya kan di ruangan ber-AC ya jadi kalau kena AC saya selalu kalau pagi itu bangun tidur saya sudah bersin-bersin dan tisu itu sudah menumpuk di kamar jadi itu sangat melelahkan dan sangat tidak mengenakan sekali dan dokter juga menyarankan saya untuk operasi jadi sinusitis itu sebaiknya ya untuk saya sendiri pribadi itu sebaiknya jangan dioperasi jadi cukup disembuhkan dengan bahan herbal saja nah apa saja bahannya yuk saya tunjukkan ya saya pakai jahe ini jahe ya ini yang saya pakai adalah jahe empret ini jahe empret itu yang paling bagus jangan pakai jahe biasa ya jahe gajah kurang 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 apa ini kurang lah kita siapnya jadi lebih baik kita pakai jahe empret terus kemudian aku pakai bangle perhatian ya ini bangle bangle itu benar seperti ini jadi sudah saya potong nah ini seperti ini nah ini ada kuningnya sejenis kayak jahe tapi ini bangle untuk bentuk besarnya seperti ini nah ini ya ini bangle ya kita dapatkan ini agak susah memang bangle tapi kita dapatkan di apa ini penjual rempah-rempah yang ada di pasar tradisional biasanya ada terus kemudian untuk bahan ketiga itu aku pakai ini serif ini sangat manjur sekali untuk tiga bahan ini jadi aku minumnya itu sehari untuk satu resep saya pakai untuk satu hari saya minumnya itu pagi sama malam sebelum tidur nah untuk hari pertama minum itu memang sedikit langsung berkurang cepat sekali ya terus kemudian untuk hari berikutnya itu sudah berkurang jauh untuk tiga hari langsung kita sembuh jadi saya tidak perlu lagi pakai masker kalau tidur gitu jadi juga tidak perlu menyiapkan tisu karena kita kan tiap pagi bangun harus bersih mengeluarkan ingus kayak gitu kan terlalu melelahkan sekali terus kemudian pakai air kita untuk merebus air cukup kurang lebih setengah liter aja untuk merebus ya nah bahan yang kita pakai itu cuma sedikit aja kita iris-iris dulu kita olahnya untuk mempraktekannya ya nah sekarang kita siapkan dulu ini jahenya kemudian ini banglenya jahenya kurang lebih 25 gram dan banglenya kurang lebih 20 gram ya kita iris tipis-tipis nah ini jahenya tidak usah dikupas ya jadi cukup dibersihkan aja karena ini kan jahenya ada di sekitar antara kulit dan daging ya kita iris tipis cukup dibersihkan aja disikat jadi tidak perlu dikupas ini juga bisa untuk mengembati lambung ya untuk mengembati masuk angin yang sering masuk angin yang sering sakit emah juga bisa diobati dengan ramuan ini bangle dan juga jahe jadi setelah minum ramuan ini biasanya akan jarang sekali masuk angin yang sering-sering mudah masuk angin bersendawa itu pasti nanti akan berkurang jauh dan juga emahnya juga tidak akan kambuh lagi ini aku masukkan ke dalam air nah kemudian ini seringnya ya ini sudah dikeprek masukkan juga kita rebus gunakan api kecil aja ya untuk merebusnya ya sedang jangan terlalu kecil juga sedang aja dulu nah kita rebus dulu tunggu sampai mendidih dan menyusut airnya nah ini sudah mendidih kita aduk terus kita biarkan dengan api sedang kurang lebih 3 menit nah ini diaduk terus ya supaya nanti apa ini buihnya ini tidak sampai tumpah nah setelah itu kalau sudah 3 menit kita matikan api nah biarkan dulu kurang lebih 15 menit baru kita saring nah ini kalau sudah 15 menit kita biarkan dulu ya 15 menit sebisa mungkin ya terus kemudian baru kita saring kita ambil airnya kita saring kita minum selagi hangat satu resep ini bisa untuk satu hari ya diminum 2 kali terserah mau pagi mau siang atau nanti mau tidur malam ya sebaik mungkin diminum saat kondisi hangat nah ini sudah saya sudah saya coba ya resep ini ya dan ini hasilnya luar biasa banget nah ini kalau rasanya kurang enak bisa kita tambahkan gula atau madu karena ini kan ada jahenya ya jadi pedas dan ada sedikit ketir tidak terlalu ketir ya sedikit saja kok ketirnya jadi biar untuk menawarkan rasanya ya jadi biar rasanya lebih enak boleh gula boleh madu ini saya sudah mengobati sinusitis dengan berbagai cara ya cuma cara ini yang saya rasa paling cepat dan paling enak menyembuhkan sinusitis nah mudah bukan membuat ramuannya terima kasih sudah menonton video Dapur Hani semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya